Hai semuanya, balik lagi dengan Balap Lampung. Berondong Proyek adalah tim herek ternama di Jawa Timur. Peran berondong proyek di dunia perherekan sangatlah besar. Sudah bisa dilihat dari segi teknologi, berondong proyek sudah menggunakan teknologi NOS di motor balapnya. Tim herek papan atas Jawa Timur itu pun terus mengupayakan untuk perkembangan industri di dunia perherekan. Owner dari tim herek berondong proyek ialah Bos Tinton Wijaya. Selain Balap, ia juga mengembangkan bisnis lainnya seputaran perherekan. Salah satunya ialah di dunia aparel. Berondong proyek mempunyai distruk pribadi dan mengusung nama brand Racerboy. Bos Tinton mengatakan saat ini ia mencoba untuk mengembangkan muffler kenalpot. Ia akan mengembangkan kenalpot yang kuat saat di tekanan paling tinggi. Seperti kenalpot yang ia pakai di motor balapnya yang memakai teknologi NOS. Namun beberapa hari terakhir ini ada yang membuat banyak netizen penasaran. Yakni mengenai viralnya sindiran-sindiran Bos Tinton pada beberapa postingan terakhir ini. Apakah benar akan terjadi laga Super Big Mat ini? Sekarang ada sepeda Bos, ada sepeda Bos, tiga motor. Yang jari sepeda ini saja, sapu jagat, apa yang sapu angin, tiageng, cak nun, gaji juri, itu sepeda telur. Ayo balapan, langsung sentul, pungpung sentul awal puasa, buka. Sebelumnya, dunia balap diebohkan dengan adanya Laga Herak Super Big Mat. Antara tim Herak Berondong Proyek Mojokerto melawan Barbara Speed Sidoarjo. Pada Laga Akbar tersebut, Barbara Speed berhasil memenangkan pertarungan. Berondong Proyek pun dengan lapang dada menerima kekalahan pada laga tersebut. Kala itu, Berondong Proyek mengalami trouble motor, yakni putus rantai. Dengan dali kekalahan karena motor trouble, Berondong Proyek menyatakan untuk mempertemukan kembali kedua motor tersebut di lain waktu. Para pecinta balap pun sangat menanti-nanti pertandingan ulang laga tersebut alias laga revan. Namun, pertanyaannya, kapan laga revan tersebut akan digelar? Boss Tintang pun memberi pernyataan, ia menginginkan laga revan tersebut digelar di bulan depan. Ia pun juga menginginkan laga Akbar tersebut digelar di sentul. Tidak tanggung-tanggung, Berondong Proyek menginginkan ada tiga laga sekaligus dalam satu hari. Wah, bakalan sangat seru dong tentunya. Akan tetapi, apakah pihak Barbara Sepit mengiyakan permintaan Boss Tintang tersebut? Sampai saat ini, belum ada kabar gamblang mengenai laga tersebut. Barbara pun belum mengangkat suara mengenai hal ini. Atau mungkin persekot sudah terjadi secara privasi? Kita semua tidak tahu, yang pasti kita tunggu saja kabar baiknya. Boss Tintang pun mengatakan, ia memohon maaf kepada seluruh netizen bahwasannya, dia tidak bermaksud apa-apa. Ia hanya ingin memajukan otomotif dan memperkenalkan budaya herek Jawa Timur di sentul. Jikalau yang balap hanya satu motor, nanggung, mungkin karena jauh. Jadi, ia menginginkan tiga motor sekaligus, dan juga mengatakan agar herek Jawa Timur dikenal luas. Ia pun memohon maaf apabila ada salah, dan ada tutur kata dan bahasa yang kurang pas. Ia tidak bermaksud menyinggung siapapun, dan ia mengatakan hanya ingin sekedar balap saja. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Apakah laga super big mat ini akan benar-benar terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan perlu diketahui untuk sobat racing semua, dalam suatu pertandingan, pasti ada kemenangan dan juga kekalahan. Itu adalah suatu kewajaran dalam sebuah kompetisi. Menang bukan berarti kita akan selalu di atas, dan kalah bukan berarti kita akan selalu di bawah. Menang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur, dan kalah mengajarkan kita untuk bisa lebih baik dan lebih maju. Semua tentang pembelajaran. Roda akan selalu berputar. Ada kalah kita di atas, dan ada kalah kita di bawah. Terus maju dunia otomotif Indonesia. Sajikan yang terbaik untuk dunia. Terus berusaha dan terus melangkah. dan keenen. Terus berita terbaru. Yukanku! Jangan lupa yang terbaru. selamat menikmati selamat menikmati